Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita mengawalnya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat Renungan Hari Antoraya edisi Sabtu, tanggal 11 November 2023. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami semalam yang lalu dalam peristirahatan kami. Sekarang kami akan memulai aktivitas kami, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu. Rauh kudus sertailah kami agar kami dapat memahami firmanmu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami selesai berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Eremia pasal 31 ayat 31-34 dibawah judul Perjanjian Baru Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian ku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi ala mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesama atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Judul perenuan kita pagi ini adalah Mereka akan menjadi umatku. Tau iato, mailadadi taungku. Setiap orang Kristen yang baik mesti menjadi warga negara yang baik. Di sisi lain, mereka pun memiliki identitas sebagai warga kerajaan Allah. Secara administratif, identitas kewarga negaraan dapat ditunjukkan melalui kepemilikan KTP. Lalu, bagaimana dengan identitas sebagai warga kerajaan Allah? Apa yang menjadi tandanya? Identitas sebagai warga kerajaan Allah bukanlah hal yang terlihat secara fisik. Tetapi, lebih kepada transformasi batin dan rohania yang diberikan oleh Tuhan melalui iman dan ketaatan pada perjanjiannya. Hukumnya tertulis pada lobatu pada masa lalu, tetapi sekarang tertulis dalam batin kita. Dan Allah mengajak kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengannya melalui perjanjian ini. Allah ingin mengubah hati kita, sehingga kita mencintainya sepenuh hati. Perjanjian baru ini juga menyatakan bahwa Allah adalah Allah kita, dan kita adalah umatnya. Dia adalah penguasa dunia yang harus diagungkan dan sang Bapak yang dikenal dan dicintai karena Kristus. Allah ingin hadir di setiap aspek hidup kita, menjadi bagian dari siapa kita secara keseluruhan. Yeremia mengingatkan betapa pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Allah daripada hanya melakukan hal-hal yang harus kita lakukan secara formalistik. Allah meminta hati yang tulus dan penuh kasih. Kita sudah mendapatkan hak istimewa yakni sebagai warga kerajaan Allah yang dijamin oleh pengorbanan Yesus. Kiranya kita semua dapat menanggapi panggilan ini dengan hati yang rendah dan penuh sukacita. Sehingga kita menjadi umatnya yang selalu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita setiap hari. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga renungan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita menutup renungan kita hari ini dengan berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapak di surga, kami bersyukur atas firmanmu yang telah kami baca dan renungkan pagi ini. Biarlah firmanmu ya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami dalam menjalani kehidupan kami semua. Sertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.